Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Lentera Indonesia News Kali ini kita ada di GOR ya Alaman GOR Kimageti Dalam rangka hari kerida pertanian Di Kabupaten Magetan Nah di belakang kita terdapat Kontestasi ataupun Kejuaraan Lomba Jerwamelo Yang diikuti dari beberapa kecamatan Kabupaten Magetan Terutama yang tergabung dalam Pita Suka Dan Mangu ya Pita Suka Mangu itu apa Bendoh, Takeran Bundoh, Takeran, Muntoronadi Dan Bendoh, Takeran, Sukomoro, Kaladanan, Muntoronadi Nah Seperti itu LOR Nah ini Kita mau melihat Jurinya Yang dihadirkan disini Ini ceruk-ceruk Kualitas super Ada serinyonya Ada Bali Ada seduku Jadi belum Buat teman-teman yang belum tahu Ceruk-ceruk Pamelo itu seperti apa ya Seperti ini ya Ini super raksasa nih Ini kalau tanganku seperti ini Ini yang besar sekali Ada seduku Jadi ceruk-ceruk pamelo itu Macemnya banyak sekali ya Banyak sekali Dan ada semagetan Ini ada dua meja Jadi yang panjang disana Kemudian yang disini Ini ada pamelo Apa namanya? Pamelo madu Ini yang dihadirkan kita Ini pamelo madu Ada seduku Ini ada seduku Kita ingin melihat dari dekat ya Ini super sekali kualitasnya nih Kualitasnya super lor Luar biasa Ini kulitnya lumayan tebal ya Lumayan tebal Tapi dalamnya berair Parahnya merah Nah kalau yang di belakang ini Adalah para peserta Yang menunggu hasil dari tim juri Nah nanti kita akan menunggu Pembagian dari Ibu Kepala Dinas Pertanyaan TPHP Taman pangan Nah ini hadiah-hadiahnya sepertinya ini Ini juara satu Ini juara dua Ini juara tiga Ini yang di depan kita ini Peserta kontes jeruk pamelo Ini para petani-petani Cimagetan yang tetap setia Dengan jeruk pamelunya ya Walaupun sekarang jeruk pamelo Lumayan ya Dalam arti Untuk budidayanya banyak kendala Yang kemarin sempat Apa virus Misalnya belendok Atau seperti itu Tapi beliau-belendok Tetap bertahan Oke ya sebelum kita Melihat hasil dari Kontes jeruk pamelo ini Kita mau geser lagi Ke beberapa stand Yang ada di Di Kerimageti Nah kita pengen jalan-jalan Kesana Kita lihat Komoditas atau Produk apa yang ditampilkan Yuk kita simak perjalanan berikut ini Let's go Oke kita ada di stand Kawadanan Stand Kawadanan Ada beberapa produk Yang ditampilkan Di antaranya Jamu instan Kemudian ada Kripik dan kerumpuk Seperti itu Kemudian kita lanjut Juga si Dorjo Si Dorjo ini ya Kecamatan si Dorjo Terkenal dengan Ubi-nya ya Penghasil ubi Jalar di Magetan Termasuk juga sayur-sayuran Seperti itu Apa Jenisnya apa Bu ini Bu Cilembu 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 biasanya kan di open itu ya Oke Gak ada yang model opennya Gak ada Gak ada Gak habis Oke Siap si Dorjo Belum ditutup Nah ini Jeruk Apa ini Limon ya Oke Jeruk limon Oke kita geser lagi Dari si Dorjo Geser ke Mana ini Camatan Magetan Camatan Magetan Fermentasi Kohi dan lain-lain Lakeran Lakeran dengan Apa Pak Yang dijual ini Pak Yang dipacang ini Pak Bubur California Oke Yang punya nih Pak Bido Bido TV Bubur California Oke Bubur California Yang lagi tren Untuk Pencegahan Penyakit ya Pak Jamur Jamur Oke siap Gelur Nah kita geser lagi Kelopotan ini andalan Nah ini kita langsung lagi ke Kartoharjo Kartoharjo Biasanya dulu tempat banjir ya Nah Masih loading-loading Opati Ngariboyo Ngariboyo Yang punya Ngariboyo Yang Ngariboyo Kemarin Kok Gihipanya juara satu Luar biasa Juara satu Kabupaten Ini salah satu Pendorongnya Oke kita lanjut lagi Setelah dari Ngariboyo Nah kita mau jalan-jalan ke 18 Kecamatan di Kabupaten Magetan Nah ini nguntoro nanti Sepertinya sudah mau loading Bungkar Setan sepertinya Tapi gak apa-apa Ini masih ada beberapa Setan yang masih Oke guys Melura Sehat Ponton apa Mbak Oke siap Masih utuh Belum buatin dong Oke langkata Pilihannya bentuk-bentuk Oke siap Kita suka Bentuk Ini salah satu produk Anda yang tetap Pamelo Nah itu diborong lor Pamelo Ini panen raya lor 5 ribu Untuk hari ini aja berarti mas ya Waduh terakhir-terakhir Terlambat kamu lor Kalau kamu lihat video ini Ini sudah show out semua Sepertinya nih Diborong Oke 5 ribu 5 ribu 5 ribu 5 ribu 5 ribu Joss Yandos Alhamdulillah Alhamdulillah berkabar Alhamdulillah berkabar Alhamdulillah berkabar Ini kira Tukup teman rumah Samu Oke lor Kita support Tani Magetan Dengan cara Membelinya Gak ada yang lain Ayo Mas Rata kayak konten Tentang Tapi tak tukup teman Nah Pilih ini mas Oke Matersim Thank you Kembali ya Mabed lor Rampulai Mabed lor Nah Luar biasa Oke lor Setelah kita Dari Bendo Ini oleh-olehnya Nah kita langsung Lagi Stun yang belum tutup Karena ini Penghasilan Penghasilan Penghabisan Sepertinya Wanomulyo Wanomulyo Poncao lor Oke Mas mati Wanomulyo Itu Penilangit lor Kalau yang belum tahu Wanomulyo Oke guys Oke lor Jadi ini Mayoritas produk Magetan Pertanian Magetan Yang dipacang sini Ini sebagian kecil aja Karena banyak yang Sudah loading Untuk Prepare Bungkar Bungkaran ya Cuma Kegiatan Tiga hari Tapi gak apa-apa Itu sampling Kegiatan Minimal kita tahu Bahwa di Magetan Banyak produknya Eh ya Ini juga ada Anggreknya Akrobusiness Anggrek Ini dari mana Pak Anggrek Magetan Oh kembangan Oke Jenis-jenis Anggrek Ini Anggrek yang mahal Kalau ketih ini Ini berapa Bulan yang bisa Berbunga Kalau yang dari awal Berkantung kesyukurannya Ya Tapi Anggrek itu gak Dengan Harus di tempat gunung Dingin gak ya Di panas bisa ya Di kembangan Panas ya Lumayan Tapi bisa Tapi bisa Oke 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 makasih informasinya Pak Bu Mudah-mudahan Jadi berkah Untuk ibu-ibu yang lain Ternyata itu lor Pengembangan Anggrek di Magetan Nah Kita lanjut lagi lor Jadi itu tadi Beberapa Sample Komoditas di Magetan Yang masih bertahan Karena sudah terakhir Untuk penutupan Oke lor Kita siap perjalanan kita kali ini Jangan lupa Sebelum ya Belum subscribe-subscribe Tetap hidup Tetap semangat Tetap berkarya Dan Bye-bye Ini bubuk-bubuk lor Ini Ini Kulutuk kulit Kita tunggu dulu Penuman di sana Let's go